Jadi tolonglah guys, jangan dijodoh-jodohin lagi, karena kita nggak ada apa-apa, kita teman. Tahan dijodohkan, inilah pengakuan Fuji dan Asnawi Mangkualam, asisten Nikita Mirzani jadi saksi. Tak lagi tahan diterpa isu pacaran, Fuji dan Asnawi Mangkualam buat pengakuan soal fakta status hubungannya. Sikap bungkam selebgram Fuji dan Asnawi Mangkualam membuat isu soal adanya hubungan asmara antara keduanya terus bergulir. Itu setelah keduanya sempat terekam makan malam bareng beberapa waktu lalu. Namun belakangan, Fuji dan Asnawi akhirnya buka suara soal status mereka. Pernyataan itu dilontarkan Fuji saat melakukan siaran live bersama Asnawi dan rekan-rekan yang lain dalam live TikTok milik akun asisten Nikita Mirzani. Guis tolonglah jangan jodoh-jodohin aku sama Asnawi terus kasihan, cukuplah, tegas Fuji kepada netizen, dikutip dari TikTok mail Syahputra. Kita teman Guis, kita teman, lanjutnya. Disampaikan adik ipar mendiang Vanessa Angel, kini dirinya dan Asnawi tidak memiliki kedekatan khusus seperti yang santer diberitakan. Kita nggak ada apa-apa, lanjutnya. Disamping itu, putri Bung Sufaisal ini merasa kasihan pada teman-temannya. Lantaran ikut kena imbas perihal hebohnya warganet yang menjodohkan dirinya dengan Asnawi. Kasihan juga teman-teman lain pada dihujat, tuturnya. Diakui wanita 21 tahun ini, ia sebenarnya tak nyaman harus klarifikasi di sosial media. Namun kini Fuji merasa perlu untuk menyampaikan kepada para fansnya agar tidak memberikan komentar yang berlebihan. Jujur ya gue geli klarifikasi kayak gini. Tapi kalau nggak diomongin kalian tuh bebal. Biar nggak huru-hara lagi gitu loh, dan kita nggak ada masalah sama sekali, papar Fuji. Menimpali pernyataan Fuji, Asnawi menilai fans yang kerap menjodohkan dirinya suka susah diberitahu. Lebih dari itu, pesepak bola 26 tahun ini menegaskan dulu ia dan Fuji memang pernah dekat namun sekarang memilih untuk berteman. Tuh kalian udah dikasih tahu tetap aja batu. Kita sama Fuji berteman, dulu pernah dekat tapi sekarang berteman, jelas Asnawi. Udah geis jangan dijodoh-jodohin. Tutupnya.